Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. Pernyataan mundur Erlangga ini disampaikan dalam sebuah video pernyataan yang ditujukan kepada seluruh kader Partai Golkar. Sesuai menyatakan mundur, Erlangga juga menyinggung kedewasaan Partai Golkar yang akan menyiapkan mekanisme pengganti Ketua Umum baru sesuai ADART Golkar. Erlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017. Kemudian pada Munas Golkar di Jakarta 2019, kembali mengukuhkan Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar untuk dua periode. Sebelumnya pada Jumat 9 Agustus, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membocorkan inisial nama bakal calon wakil gubernur yang akan dampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Erlangga menyebut atau hanya menyebut inisial S. Erlangga enggan menjelaskan lebih lanjut tentang identitas bakal calon wakil pendamping Ridwan Kamil. Tapi ia memastikan, baca wakil yang diusung Partai Golkar bukan Ahmad Syaiku ataupun Sohibul Iman. Terima kasih telah menonton! Dalam perjalanannya sebagai Menko Perekonomian Erlangga pernah diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng sepanjang bulan Januari 2021 sampai Maret 2022. Pemeriksaan yang berlangsung pada tanggal 24 Juli 2023 itu dijalani Erlangga selama hampir 13 jam. Pemeriksaan Erlangga kala itu untuk pengembangan penanganan perkara tersangka Indra Sariwisnu Wardana yang merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Saat itu, Kejagung memandang perlu memeriksa Erlangga dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian terkait tugas dan tanggung jawabnya yang dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Di nilai sukses membawa Golkar meraih suara tertinggi kedua dalam pilek, lalu apa yang membuat Erlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar? Sudah ada anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisham dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang, Bang Ridwan, Mas Toto. Selamat petang. Selamat petang. Baik, sebelum berlanjut dialog, kita akan simak dulu pernyataan ketua umum Partai Golkar soal pengunduran dirinya dan juga kontribusi di Pilpres 2024. Dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Dan ini sedang menuju Pilkada nih, Bang. Apalagi Jakarta kan lagi pandangnya juga. Ya, justru untuk menjaga itu semua. Supaya agenda-agenda partai Golkar, agenda nasional termasuk Pilkada, supaya lebih smooth, lebih terjaga. Maka ketua umum kami dengan ikhlas, dengan suka rela menyatakan mundur dari ketua umum Depa Tegolkar. Baik, yang pertama saya ingin ke Bang Ridwan. Tadi Bang Doli bilang pertimbangan pengunduran dari Pak Ketum untuk menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintahan. Apa memang, Bang Ridwan, keberadaan Erlangga ini sebagai Ketum ini mengganggu masa transisi? Siapa sih yang diganggu oleh Erlangga, Bang Ridwan, sampai Erlangga harus mundur nih? Saya kira kita sebagai partai Golkar harus berbicara terbuka ya kepada rakyat. Karena partai Golkar ini sejak reformasi itu menjadi Golkar dengan paradigma baru. Dia menjadi partai yang terbuka, partai yang demokratis, partai modern, yang dikelola secara modern. Partai yang mendengarkan suara aspirasi dari rakyat dan dia harus check and balance seluruhnya. Nah, Pak Erlangga itu tidak melaksanakan paradigma baru Golkar yang telah diputuskan oleh partai Golkar di era reformasi di bawah pimpinan Akbar Tanjung yang membawa Golkar menjadi pemenang pemilu nomor satu di tahun 2004. Pertama, tahun lalu, 2023 bulan Juli, saya sudah minta Erlangga memundurkan diri. Munasluk saat itu. Karena Erlangga tidak melaksanakan prinsip-prinsip itu. Nah, kenapa? Ya, karena keputusan Munas Erlangga calon presiden. Tetapi, ujuk-ujuk berubah. Bukan saya menolak Gibran, tapi harus melalui proses Munas. Karena diputuskan oleh Munas, bukan oleh Rafim. Inilah awal daripada Erlangga tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan paradigma baru Golkar. Kalau paradigma baru Golkar itu dilanggar, akan berdampak kemana-mana. Dia menjadi tidak partai moncernya. Bang Ridwan, tapi kalau untuk tahun ini kan pemilu Golkar moncer, Pilek, nambah kursinya dari tahun 2019. Tapi kenapa sampai mundur? Desakannya apa, Bang Ridwan? Itu bukan hasilnya Erlangga. Efek elektoral daripada Prabowo-Jibran. Bukan kerja partai Golkar. Maksud Anda tanpa ada kerja partai, tanpa ada mesin partai untuk memenangkan Pilek di 2024 ini? Mesin partai jalan. Anggota DPR jalan. Tetapi yang utama itu adalah elektoral dari tuara Prabowo-Jibran. Itu bukan dari kerja partai. Kerja partai mulai dari awal sudah saya kritik. Dan tidak didengar. Dewan pakar tidak didengar. Inilah awal dari terjadinya permasalahan. Sehingga Pak Erlangga memakai manajemen-manajemen tertutup. Dia tidak terbuka. Fraksi partai Golkar sejak dilantik 2019 sampai hari ini, baru sekali rapat. Saya ini kan anggota fraksi partai Golkar. Oke, baik. Di mana keterbukaannya? Sudah saya ingatkan. Tapi dengan kekuasaan. Dia pakai dengan cara-cara orde baru. Yaitu dengan kekuasaan. Tidak bisa. Golkar ini adalah pemilik rakyat. Harus didengar semua aspirasi. Itulah penyebab kenapa Erlangga akhirnya dia akan terbulensi. Terbulensi dengan apa yang dia buat kebijakan-kebijakanannya. Saya ingin pendapat Anda Mas Loto. Bagaimana ternyata Golkar tampaknya terbelah nih. Situasi di dalamnya seperti yang disampaikan Bang Ridwan. Tampaknya ini carut-marut Mas Loto. Golkar itu selalu terbelah. Itu ciri khas dari partai kader. Ciri khas dari partai modern ya. Dia tidak terikat hanya pada satu sosok. Maka orang menganggap Golkar itu vaksinya tidak pernah bisa dihitung. Karena selalu bertambah dalam setiap masa. Ini sebuah kelemahan tapi sekaligus juga kekuatan. Kalau kita lihat memang menarik pertanyaan terkait kenapa mendadak. Terkesan mendadak ya. Dan kalau kita coba lihat dari pernyataan Mas Erlangga sendiri. Kan ada dua poin yang menjelaskan secara umum. Kenapa kemudian Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Yang pertama untuk kutuhan partai. Yang kedua untuk stabilitas pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Artinya kan ada beberapa potensi masalah di situ. Yang mungkin menjadi penyebab utama. Yang pertama kalau terkait dengan kutuhan partai. Artinya memang selama ini ada masalah. Yang kemudian terpendam. Dan mungkin tadi Bung Ridwan sudah bisa menjelaskan. Walaupun mungkin vaksinya pendukung Mas Erlangga akan membantah. Yang kedua terkait dengan bahwa keberadaan Erlangga. Berarti kan dianggap akan menjadi penghambat. Buat bersatunya koalisi Dikim. Atau kemudian dalam berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah dua hal itu cukup? Menurut saya tetap jadi pertanyaan. Andai kata pun ada masalah. Katakanlah kita tinggal sekitar lima bulan lagi. Menuju munas yang dikatakan akan dilakukan di bulan Desember. Kalau betul terjadi sebuah problem kepemimpinan di internal. Dan kemudian tidak adanya restu kekuasaan pemerintahan dan koalisi Prabowo Gibran terhadap Erlangga. Kan notabene kita sudah bisa nerka nih. Erlangga pasti kalah kok. Andai kata maju kembalipun dalam munas. Kenapa tidak tunggu itu saja kan? Jadi Anda membaca dengan mundurnya Erlangga ini ada tekanan di luar seperti tadi. Saya belum selesai makanya. Oh baik, silahkan. Kalau kemudian ada sebuah situasi pada saat munas yang harusnya bisa menyebabkan Erlangga tidak maju kembali. Atau akan kalah. Lalu kenapa harus sekarang? Kan pertanyaannya itu yang paling menarikan. Biasanya dalam pola-pola seperti ini memang ada sebuah kasus yang membebani dirinya. Yang notabene akan menjadi masalah partai. Kalau tidak dilepaskan dalam waktu cepat. Dan ini jadi menarik nih nyambung dengan berita yang tadi dikeluarkan oleh Kompas terkait dengan pernah adanya pemeriksaan terhadap pas Erlangga terkait dengan minyak sawit. 2023. Dan kita apakah bisa mengarah ke sana waktu yang akan menjawab. Tapi itu jadi menarik juga. Apabila betul dalam beberapa hari mendatang ternyata ada sebuah kasus hukum. Pertanyaannya kan jadi dua cabang nih. Apakah memang karena proses penegakan hukum yang wajar. Kalau itu yang terjadi memang langkah tepatnya mas Erlangga mundurkan diri. Tapi kalau memang ini ada unsur politisasi hukum karena menginginkan sebuah tujuan tertentu misalnya memasukkan sosok tertentu nanti menggantikan Erlangga. Entah atas nama restu kuasa atau apapun. Itu yang berbahaya buat alam demokrasi. Karena artinya akan ada sebuah pola baru pengambilan keputusan strategis di partai itu bisa serta-merta itu ditentukan dari atas eksternal partai. Dan itu bukan hanya tentang Erlangga dan Golkar. Tapi itu berbicara mengenai terhambatnya sistem kepartian modern seperti Bang Ridwan jelaskan. Moga-moga tidak seperti itu. Tapi itu dugaan ya. Baik. Bang Ridwan, kalau misalkan banyak spekulis yang muncul ada yang orang lain yang ingin mendengalamkan Erlangga di Golkar. Untuk mundur dari kota umum. Itu bagaimana menjawabnya? Karena dua hari lalu kabarnya Anda juga menyambutkan ada tiga kelompok nih Bang Ridwan yang mendesak Munaslub. Siapa mereka? Jadi gini, ya saya jangan ditanya tiga kelompok itu siapa. Saya kira Pers juga sudah tahu semuanya itu. Tidak perlu saya yang menyebutkan. Ada orang dalam, ada orang luar. Cuman saya mau mengkelirkan saja orang dalam, orang luar. Oke. Orang dalam, orang luar. Dalam artian, orang dalam itu adalah orang yang ada di dalam kepengurusan partai Golkar. Baik itu di DPP, di Dewan Pakar, Dewan Pernasehat, ormas-ormas pendiri, ormas pendukung. Itu orang dalam. Di struktur. Orang luar itu kandir Golkar juga. Tapi dia tidak duduk di struktur. Nah tiga kelompok itu ya ada orang dalam, ada orang luar. Menurut saya begitu. Nah, tetapi tadi saya mau menganggapi Mas Yunianto. Jadi, kalau dibilang dikaitkan dengan kasus hukum, Golkar pernah menghadapi masalah seperti ini. Di era Akbar Tanjung, ada politisasi Boluket. Tetapi Ketua Umum Partai Golkar kena memegang paradigma baru Partai Golkar. Kita hadapi semuanya itu. Kita tidak terpengaruh dengan arus itu dihadapi. Akhirnya apa? Akhirnya lepas dari kasus poli hukum dan kita menang nomor satu. Nah, ini tidak dilakukan oleh Pak Erlangga. Sejak Juli, sudah saya ingatkan, saya datang ke kantornya Pak Erlangga. Bertemu dengan Pak Erlangga, empat mata. Saya sampaikan semuanya. Ini paradigma baru Partai Golkar. Anda harus maju terus. Ya. Oke. Ambilnya separuh-separuh. Dia mau pegang jabatan tapi tidak mau resiko. Tidak bisa. Politik itu ada resiko. Kalau berani jadi Ketua Umum, ya berani dengan resiko. Dan menegakkan paradigma baru Partai Golkar. Kalau separuh-separuh akan terlibat nanti. Dia terhabis dengan turbulensi yang terjadi politik itu. Karena politik itu kan perubahannya sangat besar. Mas Toto, ini kan Erlangga sosok sebagai Menteri Kepercayaannya Pak Jokowi ini. Banyak sekali prestasi yang disampaikan ke Menko juga kepada Jokowi. Termasuk di Pilpres kemarin. Dan bahkan di Pilkada juga menawarkan. Kak Esan juga berminat maju di Jakarta. Apakah Anda melihat keputusan mundur Erlangga ini? Ada juga Anda Jokowi? Yang menariknya begini ya. Memang kalau kita lihat sepak terjang Erlangga ketika jadi di 2019 agak berbeda. Misalnya dengan kemenangan Setia Novanto atau Ketua Ketua Umum sebelum. Seperti Abu Rizal Bakri itu biasanya melalui pertarungan keras. Mas Erlangga itu kalau kita ingat 2016 sebetulnya sudah ikut. Dalam pertarungan menuju Ketua Umum Golkar di Bali. Tapi suaranya sangat kecil. Pertarungan keras saat itu antara Abde Komarudin dengan Setia Novanto. Dan kita tahu 2019 paling tidak di bisik-bisik belakang itu kan orang tahu ini restu Jokowi. Dan memang semua orang tahu. Mas Erlangga ini orang dekat dengan Jokowi. Artinya memang dia jadi ada unsur lebih kuat nuansa top-downnya. Dan memang menjadi tugas berat. Biasanya yang dititipkan dalam konteks top-down menjadi Ketua Umum. Itu belum tentu mengakar. Itu Bu Bung Ritwan yang bisa menjelaskan seberapa mengakar. Sehingga tidak salah juga spekulasi. Ada orang ditempatkan dari atas tiba-tiba jadi Ketua Umum. Dengan mudahnya juga dia dicabut. Siapa? Ya paling mungkin adalah pihak yang juga menempatkan sosok beliau gitu. Itu logikanya seperti itu. Dan itu yang menurut saya akan terjawab dengan waktu. Siapa yang paling berkepentingan kan sudah terdengar lah. Mas Ibrahim, Bu Bung Ritwan tadi sudah mengatakan. Pers juga tahu. Masyarakat juga sudah tahu. Nama yang akan muncul siapa yang akan menjadi PLT. Dan paling mungkin adalah kita akan menerka siapa yang ada di belakang ini kan adalah. Bagaimana nanti nama yang akan menguat di dalam Munaslub. Misalnya kalau orang menerka nama Bahlil. Orang pasti akan menduga di belakangnya ada Pak Jokowi. Karena Bahlil adalah orang dekat Jokowi. Akan berbeda kalau misalnya Agus Gumiwang. Mungkin yang dianggap paling berpengaruh di situ adalah Pak Prabowo. Karena Pak Agus Gumiwang dekat dengan Pak Prabowo. Tapi poin saya terlepas kemudian dari kasus Mas Erlangga. Andai kata terjadi Munaslub. Pemilihan dalam waktu cepat. Pastikan memang yang terpilih itu bukan sekedar titipan kekuasaan. Golkar akan semakin jauh dari apa yang disebut Partai Modern. Baik. Bang Ridwan, kemarin hari Jumat Erlangga bilang sebut inisial S untuk wakil RK di Jakarta. Apakah mundurnya ini ada hubungan dengan tarik-menarik di Pilkada, Cago Pilkada? Atau nanti bagaimana kalau Erlangga mundur ada PLT? Keputusan Pilkadanya bagaimana nih? Ya kalau keputusan Pilkada itu kan kita tahu bahwa KPU pendaftaran terakhir tanggal akhir bulan lah 28 atau tanggal berapa Agustus. Ya kita harapkan bahwa Golkar harus sudah mendapatkan ketua umum definitif 2024-2029. Ya pada bulan ini juga agar calon yang diajukan oleh Golkar sah. Kalau oleh PLT tidak sah karena harus definitif. Nah dan itu sudah mendapatkan SKM, Cungkum, HAM baru dia berlaku di seluruh Indonesia SKM itu. Kalau PLT tidak berlaku. Jadi saya kira ini kader-kader Golkar harus segera merapatkan barisan sesuai dengan apa yang dibinta oleh Erlangga. Nah cuman saya ingatkan seluruh kader Golkar, para pimpinan DPD-DPD, Partai Golkar seluruh Indonesia jangan jadi orang salah program. Kemarin disuruh dukung-dukung Erlangga, Tiga Peruda, dukung semuanya, Ormas-Ormas apalagi nih. Kecewa saya dengan Ormas-Ormas pendiri Golkar. Pimpin-pimpinan Ormas pendiri Golkar ini orang nggak benar semuanya nih. Disuruh A lari A, disuruh B jadi B. Tidak punya prinsip. Kalau sudah begitu itu bagaimana hancur Golkar ini. Baik, kami tangkap. Kami tangkap, Bang Ridwan. Saya pertanyaan yang sama juga ke Mas Soto. Ketika nyebut inisial S hari Jumat, hari Sabtu mundur, itu saat tarik-menarik di Pekada, bagaimana Anda membacanya? Ini kira-kira ada kaitannya atau tidak? Singkat Mas Soto. Ada kaitan, tapi saya pikir itu hanya variabel kecil ya. Jadi tidak bisa kita kemudian langsung lompat pada sebuah konklusi, ini akibat tidak bertemunya kesepakatan dalam pilkada-pilkada besar. Saya pikir tidak lah. Bahwa kemudian di situ ada perbedaan sikap yang sempat mengeras antara dua partai terbesar di Kim. Iya, saya melihat jauh sebelum itu sudah ada masalah. Karena kan isu mengenai Munasluk jauh sebelum terkait isu Ridwan Kamil atau Aireen dengan Androsoni misalnya. Dan kalau misalnya pun dugaan ini terkait, itu juga ada gitu kan. Saya melihat ada hal yang lebih mendasar. Tapi saya berharap ungkapan Bung Ritwan lah menjadi penyebab utama. Bahwa karena memang ada dorongan dari bawah yang disadari atas kesalahan karakter kemimpinan. Jangan sampai ini hanya karena rasa tidak nyaman dari kelompok tertentu yang merasa ada di atas partai. Lalu sekarang ingin skenario-nya berbeda. Golkar itu siapapun presidennya adalah partai besar. Jangan sampai kemudian Golkar ini terombang ampi oleh setiap gantian kekuasaan dan kemudian hanya mengikuti selera dari penguasa yang tentu saja nanti akan berganti. Itu sih catatan dari saya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika dan juga Bang Ridwan Hisham, anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Terang melakukan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.